Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sebelumnya hingga zaman Mataram, Pulau Madura memegang peranan yang sangat penting dalam kerajaan di Pulau Jawa Bahkan bisa disebut salah satu arsitek kelahiran kerajaan Majapahit adalah orang Madura, yakni orang Sumenok Tidak hanya itu, sejarah perjalanan bangsa Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari perendahan subansi anak bangsa Termasuk di dalamnya orang Madura Kali ini kita akan membahas kisah perjuangan pahlawan nasional yang berasal dari Madura Namun sebelum berlanjut, tekan tombol subscribe dan bagikan Agar lebih banyak orang yang mengetahui peran penting orang Madura sejak pra-Indonesia Hingga terbentuknya Indonesia Raya seperti yang kita kenal hari ini Indonesia memiliki pahlawan nasional asal Madura yang bernama Abdul Halim Perdana Kusuma Ia dilahirkan pada 18 November 1922 di Kabupaten Sampang Ayahnya bernama Raden Muhammad Siwa, seorang patih di Sundep, juga Sampang, Madura Yang kemudian berganti nama menjadi Raden Haji Muhammad Bahaguddin Wongso Taruno Sekembalinya dari melaksanakan ibadah haji di Bekah Namukaroma Sedangkan ibunya bernama Raden Ayu Asir, Putri Raden Nebehi Noto Subroto, Wedana Resip Nyawadino Namun demikian, meski lahir di Sampang, Halim Perdana Kusuma lebih banyak menghasil menghabiskan masa kecilnya di Sundep Bahkan kedua orang tuanya dimakankan di Sundep Sebagai keturunan orang penting, Abdul Halim Perdana Kusuma termasuk orang yang beruntung Sehingga memiliki kesempatan untuk menyanyap-menyanyap pendidikan Saat usianya memasuki 6 tahun, Halim Perdana Kusuma kecil sudah mulai masuk sekolah dasar di Kota Sampang Setelah lulus dari His, ia melanjutkan studinya ke sekolah menengah pertama atau yang disebut Nulung Pada perode inilah, ujian kehidupan sesungguhnya mulai menimpanya Ayahnya yang selama ini menjadi sosok penyangga kehidupannya, meninggal dunia Akhirnya, ia pindah ke Surabaya mengikuti kakaknya, yaitu Abdul Hadi Ia kemudian menjadi anak yang ulet dan mendiri Di sekolah, ia mengembangkan bakatnya dalam hal melukis Hasil lukisannya kemudian diserahkan kepada kakaknya untuk dijual di pasar Tunjungan Surabaya Sesudah tamat dari mulut, ia melanjutkan ke Musfia, yaitu Sekolah Pamung Praja di Kota Madulan Untuk menuruskan jejak ayahnya yang semasa hidupnya bekerja di Pamung Praja Setelah menurus dari Musfia, Abdul Hadi bekerja sebagai calon mantri polisi di kantor kebupaten Probolinggo Di sekolah-sekolah yang ditempuhnya tersebut, semuanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar Maka bisa dipastikan setidaknya ia mengerti bahasa Belanda, Madura, dan Jawa Halim Perdana Kusuma merupakan sosok yang memiliki pengalaman perang luar biasa Dalam Tirto ID disebutkan bahwa Halim Perdana Kusuma pernah terlibat perang Eropa Melawan tentara pasis Jerman pimpinan Adolf Hitler Kisah kepahlawanan Halim Perdana Kusuma dimulai pada tahun 1942 Saat tentara di Pang akan menduduki Hindia Belanda Sebagai aparat kolonial Belanda, ia yang sedang berada di Kilacap ikut menyebrang ke Australia Tidak lama kemudian, dia kemudian pindah ke India untuk bergabung dengan militer Inggris Di India, ia adalah tentara yang kulit Saat istirahat, ia menggunakan waktunya untuk melukis Salah satu yang dilukisnya adalah Laksamana Mount Beth Sosok yang dilukis kemudian mencari dan mengetahui bahwa orang Madura adalah penukisnya Selanjutnya, Halim Perdana Kusuma ditawarkan untuk meneruskan pendidikan militer Inggris Tetapi, Abdul Halim mengajukan permintaan untuk dipindah jurusan Iaitu ke jurusan bagian Angkatan Udara Permintaan Halim ini kemudian dikabulkan Halim kemudian terbang ke Gibraltar, lalu ke London Lari London diterbangkan lagi ke Kanada Di negara ini, Halim dapat latihan navigasi dari Angkatan Udara Kanada Royal Canadian Air Force atau RCAVF Sebagai permira navigasi, Halim dijadikan kru pesawat pembom sekutu Sebagai awak pesawat pembom, ia berkali-kali ikut dalam pemboman Jerman Dan mengalami pertempuran udara yang sengit Abdul Halim Perdana Kusuma Van Sampang atau orang Sampang ini Terhitung sudah 42 kali terlibat misi serangan udara Di wilayah Jerman dan Perancis yang diduduki tentara fasis Nazi Jerman Karena kemampuannya yang tangguh, setiap pesawat yang dibawanya selalu pulang dengan selamat Akhirnya, ia mendapat didulukan The Black Mascot atau Sijimat Hitam Saat Perang Dunia Kedua berakhir, ia mendapat kesempatan untuk kembali ke tanah air Rasarim kepada keluarganya tidak bisa tertahankan lagi Akhirnya, ia pulang ke keluarganya yang ada di kediri Namun di sana, ia ditangkap karena disangka bagian dari Bicara Setelah jelas semuanya, ia kemudian dibipaskan dan pulang ke Sumlep Namun tak lama kemudian, ia dipanggil Kepala Staf Angkatan Udara F.I. Suryadi Suryadharma Untuk segera ke Yogyakarta dalam pangkat memperkuat Angkatan Udara Republik Indonesia Yang baru saja dimiliki Di sini, ia menjabat sebagai perwira operasi dengan pangkat Komodor Moda Udara Pada 21 Juli 1947, tentara Belanda menyerang dan mengenai beberapa pesawat sukuadron milik Indonesia Peristiwa ini mengundang reaksi dan serangan balasan dari para pejuang Indonesia Abdul Halim Perdana Kusuma ikut serta menyusul strategi untuk melakukan serangan balasan Ke wilayah yang dikuasai Belanda, yakni Sebarang dan Salatina Halim memberi arahan kepada masing-masing awak pesawat kemana mereka harus menembakkan bahan peledak Dan memberi kerusakan kepada musuh Mereka membom kota-kota tersebut dengan pesawat-pesawat cureng Yang sebenarnya bukan pesawat pembom Sungguh luar biasa, bomb-bom itu diikat pada bagian bawah sayap pesawat Untuk kemudian dilepaskan dan dijatuhkan ke tanah Misi itu terlaksana pada 19 Juli 1947 dan terhitung sukses Namun sore harinya, pesawat dakota yang ditumpangi petinggi awli Macam Abdul Rahman Saleh dan Adi Sucipto tertembak jatuh di selatan Degar Namun nasib buruk kemudian menimpang Ia meninggal pada usia muda saat usianya masih 25 tahun Kematiannya itu pun karena perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia Ceritanya, ia terlibat dalam pembelian pesawat Afro Anson Dan menerbangkannya bersama Iswah Yudi menuju Bukit Tinggi pada 14 Desember 1947 Dari Songkla, Thailand melewati Singapura Pesawat tersebut dipenuhi dengan berbagai senjata api Di antaranya karbin, stengal, pistol dan bom tangan Namun cuaca buruk di Tanjung Hantu, Semenanjung Malaya mencelakakan mereka Jenazah keduanya lalu dimakamkan penduduk setempat Meninggalnya sosok penerbang tangguh ini Merupakan kehilangan besar bagi bangsa Indonesia lebih-lebih bagi keluarganya Saat meninggal, ia meninggalkan seorang istri yang tengah mengandungkuk itu Kelak, anaknya yang bernama Ian Santoso Mengikuti jejakna meniti karir sebagai perwira di Angkatan Udara Republik Indonesia Karena perjuangannya itulah Ia kemudian dianugerahi pahlawan nasional Melalui SK Presiden No. 63-DK-TH 1975 Tertanggal 9 Agustus 1975 Menganugerahkan gelar pahlawan nasional Kepada Marsekal Moda Tentara Nasional Indonesia Anumerta Abdul Halim Perenakusuma Nama Abdul Halim Perenakusuma Kemudian diadikan sebagai nama pangkalan militer TNI Angkatan Udara Dan sebagai nama salah satu bandara terbesar di Indonesia Begitulah cerita pahlawan nasional Abdul Halim Perenakusuma Berdarah Madura yang berjuluk The Black Mascot Cerita ini disadur dari berbagai sumber Yakni pahlawan sentar, Tirto ID, Wikipedia, Strategi ID, dan sumenepkap.go.id Dan terakhir jangan lupa subscribe dan bagikan informasi ini kepada yang lain Agar semuanya bisa mengetahui sejarah yang sejarah ini Terima kasih telah menonton!